oke teman-teman lalu kita masukkan lagi yang sebelahnya ya teman-teman kita masukkan lagi seperti ini teman-teman ini yang harus diperhatikan ya teman-teman antara kabel serabut dan kabel tembaga ini jangan bisa terpisah jangan bisa terhubung ya teman-teman ini harus ada pemisah maksimal satu jari satu jari seperti ini teman-teman agar ini gak bagaimana ya gak koslet lah barat strom itu gak koslet gak ketemu antara negatif sama positif oke teman-teman setelah itu titik fokusnya sudah selesai ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat titik fokus atau memasang titik fokus yang benar ya teman-teman karena kalau tidak benar maka penangkapan jaringan yang akan kita pasang itu tidak akan bagus di video kali ini teman-teman saya akan membuat cara membuat titik fokus itu ya teman-teman oke tolong disimak terus video ini jangan di skip-skip ya teman-teman nanti akan gagal paham oke yang pertama-tama kita siapkan ini teman-teman ya kabel RJ6 atau RJ9 ini ya teman-teman ya yang kedua kita harus ada ini ya teman-teman kalau bisa jangan lakban ya cuma saya tidak ada double tips jadi saya memakai lakban yang selanjutnya adalah ini teman-teman pipa ini pipa 3 inci ya teman-teman pipa 3 inci doff atas bawah ya teman-teman 2 ini sudah saya lubangi untuk lubang titik fokus ini untuk lubang titik fokus ya teman-teman dan sekarang kita membuat titik fokusnya teman-teman oke selanjutnya teman-teman jangan lupa ini ya ini teman-teman selalu bertanya kepada saya ini ini adalah aluminium ya untuk kita pakai di titik fokus nanti oke teman-teman ini kita butuhkan 2 buah dan diameternya itu sebentar ya teman-teman saya ukur sekitar 9 cm ya teman-teman teman-teman bisa memakai 9 cm 10 cm 7 cm pokoknya bebas tergantung kebutuhan teman-teman oke lanjut sekarang kita akan mengupas ini teman-teman kita kupas untuk memasang titik fokus kira-kira yang kita butuhkan berapa cm ya teman-teman nanti kita akan kupas kabelnya ya mungkin sekitar saya ukur lagi teman-teman dari sini ya teman-teman oops maaf ya teman-teman tripodnya rubuh ini sekitar di 18 cm teman-teman oke sekitar 18 cm ya kita dilihat dari ujung sini ke ujung titik fokus yang akan kita kupas itu sekitar 18 cm oke teman-teman selanjutnya kita kupas ya teman-teman kita kupas kabelnya jangan sampai serabutnya di dalam putus ya teman-teman oke kita kupas disimak terus ya teman-teman jangan disikip-sikip nanti teman-teman bisa gagal fokus mungkin durasinya agak panjang sedikit tapi ya agar teman-teman gak gagal fokus ya gak gagal paham-paham juga ini kita pisahkan antara tembaga dan besi tembaganya dan kabel serabutnya kita lepas ya teman-teman oke setelah terpisah seperti ini teman-teman kita coba masukkan oh iya jangan lupa teman-teman ini di belah ya di belah seperti ini agar ada untuk merekatkan ini ya teman-teman kabel serabutnya kita pasang seperti ini teman-teman coba kita ukur kembali apakah sudah pas ya teman-teman oke baik teman-teman ini kita sudah pasang ya pasang seperti ini teman-teman jangan lupa ini kabel serabutnya ini dimasukkan di selanya ya teman-teman seperti ini ini yang sudah kita eh potong menggunakan pisau seperti ini teman-teman kita masukkan ya agar kabel ini bisa terhubung dengan eh pipa aluminium ya teman-teman kita lilitkan seperti ini teman-teman kita lilitkan seperti ini lalu kita kunci menggunakan double tip atau isolasi ya oke teman-teman agar dia gak lepas lagi dari eh kabel ini ya teman-teman gak gampang lepas kita kunci ya teman-teman seperti ini kalau teman-teman merasa masih kurang bisa ditambah bisa ditambah oke teman-teman lalu kita masukkan lagi yang sebelahnya ya teman-teman kita masukkan lagi seperti ini teman-teman ini yang harus diperhatikan ya teman-teman eh antara kabel serabut dan kabel tembaga ini jangan bisa terpisah jangan bisa eh terhubung ya teman-teman ini harus ada ada pemisah maksimal satu jari satu jari seperti ini teman-teman agar ini gak bagaimana ya gak gak koslet lah barat strom itu gak koslet gak ketemu antara negatif sama positif oke teman-teman setelah itu eh titik fokusnya sudah selesai ya teman-teman tinggal kita pasangkan ke pipa paralon eh buat teman-teman yang masih bertanya-tanya seperti ini sudah jadi ya teman-teman titik fokusnya buat teman-teman yang masih bertanya-tanya ah saya pakai pipa 2,5 in bisa gak bang bang saya pakai pipa 2 inci boleh gak bang pada intinya saya tidak rekomendasikan untuk pipa 2 inci atau 2,5 inci karena selama ini saya menggunakan pipa 3 inci ya teman-teman karena saya sudah coba eh memakai 2 inci untuk memakai di rumah sendiri bukan untuk pelanggan itu hasilnya gak begitu maksimal karena saya juga gak tahu sudah berkali-kali saya coba dan itu selalu gagal ya teman-teman kadang ada kadang hilang sinyalnya oke jadi saya minta sama teman-teman kalau bisa pipanya itu harus 3 inci panjang pipanya yang 3 inci ini 30 cm ya teman-teman jangan kurang dari 30 cm lalu yang kita butuhkan ini ya teman-teman dop ya ini atas bawah ya teman-teman 2 untuk dop ini tujuannya untuk eh kedudukan nanti di wajan ya teman-teman di wajan seperti ini ini wajan saya teman-teman ini sudah saya turunkan dari atas karena saya sudah gak gak punya wajan lagi untuk membuat tutorial karena belum beli ya teman-teman tapi saya punya antena ini saya turunkan dari atas eh genteng ya atas atas seng untuk membuat video ini karena masih banyak teman-teman yang bertanya tentang video-video saya sebelumnya ya teman-teman jadi mudah-mudahan teman-teman bisa paham dengan titik fokus ini cara membuatnya dari pertama sampai akhir ya teman-teman eh jangan lupa untuk teman-teman yang tembaganya ini di sordel ya bisa direkatkan ke sini ya teman-teman eh saya tidak mempraktekkan cara sordelnya ya teman-teman karena saya rasa teman-teman sudah tahu ya cara main sordelnya dan jangan lupa ini di kancing ya teman-teman ujungnya ini di kancing menggunakan tang agar dia tidak gampang lepas ya teman-teman tidak gampang lepas seperti ini dan ini di sordel ya teman-teman oke tahap selanjutnya kita pasang ya teman-teman ini rupanya seperti ini kita pasang begini ya teman-teman oke seperti ini jangan lupa teman-teman perhatikan ya ini harus harus pas di tengah-tengah ya harus pas di tengah-tengah seperti ini lalu teman-teman kunci menggunakan lem bakar jangan menggunakan lem besi ya teman-teman lem bakar saya anjurkan untuk lem bakar sebelah menyeblah ya teman-teman ini atas oke dan posisi ketika dia dipasang ke atas seperti ini ya teman-teman jangan jangan kebalik jangan kebalik seperti ini ya teman-teman ini harus yang ada tembaganya ini harus di sebelah kiri dan yang kabel serabutnya ini sebelah kanan ya teman-teman oke sekarang kita akan pasang di wajan boliknya supaya teman-teman lihat penampakannya ini kita pasang ya teman-teman lalu saya berikan pipa ya teman-teman untuk diikatkan ke tiang nanti seperti ini lalu kita baut ya teman-teman agar tidak lepas saya ucap sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya teman-teman yang telah mengklik video ini jangan lupa bantu saya ya bantu channel saya dengan cara subscribe dan like video-video saya yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih ya teman-teman terima kasih banyak atas dukungan dukungan dan bantuannya kepada saya ya agar saya tetap semangat untuk membuat video-video tutorial-tutorial selanjutnya tentang antena wajan bolik ini ya teman-teman dengan tutorial-tutorial selanjutnya dengan antena-antena yang lain ya teman-teman selain wajan bolik oke terima kasih teman-teman telah mampir channel saya jangan lupa teman-teman ini dikancing ya sebelum dipasang ke atas teman-teman harus kunci menggunakan lem bakar agar dia gak gerak-gerak dan akan nanti posisinya seperti ini ya teman-teman ketika dipasang nanti dia akan seperti ini ya kan ada bertanya dia horizontal horizontal atau vertikal dia horizontal ya teman-teman dia seperti ini untuk ketinggian teman-teman bisa gunakan maksimal di atas 10 meter ya karena antena ini akan bekerja di atas 10 meter kalau kurang dari 10 meter dia bisa tapi jaringannya masih kurang bagus ya teman-teman apalagi teman-teman yang jauh dari arah BTS seperti saya ya saya terlalu jauh dari arah BTS sekitar 15 kilo dari arah BTS oke untuk cara pembuatan titik fokus dan cara pemasangannya teman-teman sudah melihatnya ya dari awal sampai akhir semoga teman-teman bisa paham bisa mengerti dengan video ini dengan tutorial ini terima kasih teman-teman yang sudah mengklik video ini dan tolong teman-teman bagikan ke social media teman-teman ya agar saya bisa semangat untuk membuat video-video ini oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati